Asniati, seorang pensiunan guru tekan negeri, tiga desa bertam Jambi luar kota Muaro Jambi, dihadapkan dengan kenyataan pahit yang dialaminya. Pasalnya dirinya harus mengembalikan uang kekas negara senilai 75 juta rupiah. Nominal tersebut merupakan kelebihan gaji dan tunjangan selama dua tahun. Diketahui hal ini terjadi karena ketidakjelasan informasi terkait usia pensiunnya. Seharusnya Asniati pensiun di usia 58 tahun pada tahun 2022. Kendati demikian, dia tak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun. Alhasil, ia tetap mengajar dan menerima gaji seperti biasa hingga usia 60 tahun. Pemerintah pun baru menyadari kesalahannya setelah dua tahun Asniati pensiun. Mereka justru meminta Asniati mengembalikan kelebihan gaji dan tunjangan tersebut. Yang tentu saja memberatkan Asniati yang tak memiliki uang dengan nominal tersebut. Mencari uang pribadi, Bang. Ya saya nggak sanggup. Bagaimana saya uang pribadi? Itu sebelumnya nggak ada pemberitahuan surat pensiunan, Bang? Tidak ada sama sekali, Bang. Tidak ada. Seharusnya kalau saya dikasih tahu, ada surat panggilan sebelum 2022, 2021 itu seharusnya Ibu sudah dapat panggilan, Bang. Nah bulan sebelum pensiun, Ibu sudah ada panggilan. Sudah ada surat panggilan. Kalau saya harus tahu dari orang lain, tidak mungkin, Bang. Harapannya ke depannya seperti apa, Ibu? Ya harapan Ibu. Ibu minta selesaikan masalah ini. Minta keadil-adilannya sesuai dengan pekerjaan Ibu, penabdian Ibu sebagai guru. Dan tidak ada yang saling dirugikan di antara dua pihak.